Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa Matius bab 9 ayat 15 Sedara-sedari yang terkasih dalam setiap agama ada ajaran, ada kebiasaan Dan orang sering dalam peragama melaksanakan ajaran dan kebiasaan itu supaya menjadi lebih baik Dan itu juga baik Namun agama kita, agama katolik, kristiani Tidak lagi hanya didasarkan pada hanya melaksanakan ajaran atau bah kemudian kebiasaan-kebiasaan Tetapi terlebih iman kita dilandasi oleh relasi kita dengan Tuhan Ketika para murid Yesus tidak berpuasa Murid Yohanes bertanya kepada Yesus Mengapa murid-muridmu tidak berpuasa? Seperti kami Dan seperti murid-murid ahli-ahli taurat Orang-orang farisi Dan Yesus menjawab mereka Dengan sebuah gambaran bahwa Kalau sahabat mempelai laki-laki Ketika mempelai laki-laki bersama dengan sahabat-sahabatnya Pada saat itu Orang harus bersuka cita mestinya Tidak ada duka cita Dan kemudian ketika mempelai itu Diambil dari mereka Mereka baru berpuasa Nah soal berpuasa Oleh Tuhan Dikaitkan dengan relasi dengannya Yesus menggambarkan diri sebagai mempelai laki-laki Dan para murid juga adalah sahabat-sahabatnya Ketika bersama dengan Yesus Mereka Harus justru bersuka cita Karena Tuhan bersama dengan mereka Ada di tengah-tengah mereka Tetapi ada saatnya Tuhan diambil darinya Dan pada saat itu Murid-murid Justru harus berpuasa Jadi berpuasa Yang dilakukan para murid Adalah ketika Yesus Tidak ada bersama dengan mereka Artinya Puasa mereka Adalah puasa Ungkapan Duka cita Ungkapan Kesedihan Ungkapan juga Sebuah pertobatan Sebuah doa Untuk mengembalikan kembali Relasi Yang jauh dengan Tuhan Nah saudara-saudari yang terkasih Di dalam Tuhan Itulah perbedaan Antara Murid-murid Orang Farisi Dan murid-murid Yohanes Dan murid-murid Dengan Tuhan Karena itu Tuhan mengatakan Bahwa anggur yang baru Harus ditempatkan Di tempat yang baru Artinya Hidup beriman Perjanjian baru Dengan Tuhan Relasi dengan Tuhan Yesus Itu juga harus dihayati Dengan cara Yang baru pula Itulah Kita Memaknai Semua adat kebiasaan kita Tentu dengan cara yang baru Sebagai sarana Untuk menjalin relasi Dengan Tuhan Ketika dekat dengan Tuhan Kita harus selalu bersuka cita Tetapi kemudian Ketika kita jauh Baik karena kita berdosa Kita harus selalu juga berdoa Dan berpuasa Sebagai ungkapan Tobat kita Tuhan Memberkati Terima kasih